Intro Subli 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya bekerja sama Bea dan Cukai menangkap seorang berinisial SDS yang melakukan ekspor biji tanaman koka mengandung narkotika. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombespol Zulfan didampingi di Tres Narkoba Polda Metro Jaya Kombespol Mukti Juharsa dan Wadir Tres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Doni Alexander mengatakan bahwa tersangka SDS ditangkap di perumahan Green Valley Residen Cibuyeng, Bandung pada Senin 1 Agustus 2022. Menurut Zulfan, berawal dari informasi Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta adanya paket pengiriman barang retur yang mencurigakan berasal dari Republik Ceko. Selanjutnya pihak Bea dan Cukai menghubungi unit 2 Subli 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan dengan mengawal pengiriman paket barang retur ke pihak penjual atau pengirim. Di Tres Narkoba bersama tim dari Bea dan Cukai berhasil mengamankan tersangka SDS di rumah tersangka beserta barang bukti 200 biji koka, 3 pohon tanaman koka, dan beberapa boneka finger puppet yang digunakan untuk kamuflase modus pengiriman biji koka. Tersangka menjual biji-bijian melalui website dan email dan pembayarannya dengan bitcoin yang ditransfer ke rekening tersangka. Harga satu paket yang berisi 25 biji koka adalah 40 USD. Keberhasilan Polda Metro Jaya menungkap kasus narkotika jenis koka. Koka ini adalah tanaman biji koka yang mengandung narkotika jenis koke. Oke, dalam kejahatan ini penyidik telah mengamankan dan menangkap satu orang pelaku dan statusnya sudah berbagai tersangka yang tadi kita tampukan di belakang. Inisialnya SDS, kemudian barang bukti dalam kejahatan yang dilakukan tersangka ini yang berhasil diamankan oleh penyidik diantaranya adalah 200 biji koka. Kemudian tiga pohon tanaman koka. Kemudian boneka pinjir kupen. Ini digunakan sebagai modus atau sarana kamuflase dalam penyidiknya biji koka tersebut. Kemudian barang bukti yang lain yang kita ambilkan adalah satu paket biji koka yang direkut dari Republik Cekut. Jadi ini menarik karena dia ini memasakkan juga sampai ke belakang ini. Kemudian modus yang digunakan oleh pesakit ini dalam melakukan aksi pelanggaran jenis-jenis koka ini yaitu melakukan kamuflase barang bukti dalam bentuk boneka pinjir kupen. Di wadah kejahatan yang masih digunakan ini ada pohon-pohon lain di daerah tertentu yang kita ambilkan. Namun kita belum bisa ekspor sekarang, kita harus aneh bertempat dan dapat lagi kita akan rasa sembunakan. Pada disini biasanya kita tuh menerima impor dari warna kira koka, tapi disini kita mau ekspor. Tapi itu udah kebalik bahwa pohon koka ini selain belajar juga bisa hidup di Indonesia. Di tempat tentu udah tertentu, tapi kita belum bisa sekarang diberikan karena kita masih melakukan ini. Kepungkinan masih ada pohon-pohon lain di daerah biaya di daerah. Tersangka dikenakan dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Yadi Supriyadi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.